Udah ini? Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi kita di cerita puasa Sasa Sasa Oke Semakin mendekati kita ke Idul Fitri Semakin Sempurna mudah-mudahan Pahala kita Yang kita dapatkan selama beribadah Di cerita puasa kali ini Nanti kita akan dengerin seorang Seorang stand up comedian juga Yang selalu santai, relax, maksimal Anjay, anjay, anjay Anjay, anjay Tidak asin, anak Iya, ini Hasilnya enak banget, kicuy Kicuy itu katanya Tahun ini adalah tahun pertamanya dia ya Ditinggal sama bokapnya Jadi puasa pertama Yang ditinggal Yang tanpa bokap Jadi ini ngingetin gue bahwa Kadang kita Orang kan banyak bilang gitu Kita harus keluar dari zona nyaman Supaya kita bisa Kalau kita bisa Dapetin Apa tantangan yang lebih enak gitu Lo kalau keluar dari zona nyaman Pastikan zona yang lo Hampir itu lebih nyaman Daripada zona yang kemarin Kalau tidak nyaman juga Buat apaan gitu Kadang kalah Zonanya yang meninggalkan kita Zona kenyamanannya yang meninggalkan kita Kicuy misalnya Ditinggalkan sama Zona kenyamanannya Saat masih ada Bokap gitu Kita ngeresponnya gimana itu Kalau zona nyamannya yang meninggalkan kita Kita lagi senang-senang disini Tiba-tiba zona nyamannya meninggalkan kita Kita lagi senang-senang Kerja di satu tempat Tiba-tiba dipecat Kita lagi Senang-senang Dekat sama cewek Taunya ceweknya minggan Ya Sian lah Jadi Zona nyaman itu bisa hilang Bukan karena kita ninggalin Karena kita ditinggalin oleh zona nyaman itu Jadi siap-siap aja Bahwa kita namanya hidup Pasti kadang ninggalin Kadang ditinggalin Dan respon Respon kita begitu keluar ke zona nyaman Mungkin lebih siap Keluar dari zona nyaman Mungkin lebih siap Karena kita yang pengen Tapi Apakah kita siap Ditinggalkan oleh zona nyaman Anjay Santai Relax Maksimal Anjay Anjay Ini dia Kicuy Mas Kicuy Ayo bang Kernah kenal aja mas Kenalin nama gue Kicuy Kicuy Aduy Brother gue Relax Kalem Maksimal Anjay 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 Mas Kicuy Kira-kira ada di cerita puasa Ini di channel Cing Abdul Iya Gue mulai puasa full Kelas 6 SD bang Udah mulai puasa full Di bawah itu Belum pernah puasa full Apa namanya Ternyata puasa full itu Enak bang Ngirit lau di rumah Pengalaman batal gue Pas lagi ke Daerah Senin sih bang Kan daerah Senin kan lu tuh banyak Jual baju-baju second kan Gue kesono Karena cuacanya siang Panas banget Panas banget Gue kagak kuat tuh Akhirnya yaudah terpaksa Beli es buah aja lah ya kan Tapi kalo Setelah buka puasa Di siang hari tuh ternyata Nyesel juga bang Soalnya Aduh dikit lagi Buka puasa Kenapa gue harus batalin gitu kan Seharusnya gue bisa nahan Walaupun panasnya terang banget gitu bang Cuman emang Gue udah aneh dimane-mane kan Temen beli Yaudah ngikut aja deh kan Gue Gede di Depok bang Tapi gue dulu pernah Tinggal di Bukit Duri juga Kecil di Bukit Duri Terus pindah lagi ke Depok Sakit dong Bukit Duri Biasanya Kalo pengalaman gue tuh Kalo abis subuh Biasanya nih bang ya Kalo subuh tuh Biasanya kita ngumpul Atau anak-anak Daerah kita nih Terusnya ngeliling-ngeliling Abis sholat subuh Ngeliling-ngelilingin kampung ya kan Nah kita main petasan tuh bang Dulu diket rumah gue tuh Ada namanya Parambli tuh namanya kan Nah kalo kita sering gangguin Rumahnya dia Sering apa namanya Ngelempar petasan Diomelin Diomelin Pintuin ketok-ketok Diomelin Ya lagi masa-masa kecil ya sih bang Ya kan Pernah gue Lagi abis sholat subuh Gue milok Rumah Tetangga gue Milok rumah tetangga gue Orangnya keluar ketauan Kayak film Bin Yamin Jadi Wah enak monyet Wah gue lari bang Ke stadion bola Mahakam Seti Depok Akhirnya Abis buka puasa Gue disidang Gue suruh ngecat tembok Rumahnya dia Beneran ini Ada-ada aja Masa-masa kecil dah Kalo abis Ngabuburit Biasanya Ngabuburit tuh Gue Biasanya Dulu tuh Dulu depok tuh Masa ada tanah merah Dulu namanya tuh Tanah merah Sebelum mal persona dibangun tuh Biasanya gue Manak-anak gue Ngeliling-liling Di arah situ tuh Bang Nyari capung Capung pocong Ada tuh Gimana sih Capung pocong Ada tuh Yang paling Lancip tuh Bang Kalo capung normal Paling kan Biasa gitu Kayak pala-pala Motor-motor Biasa kan Ini pala Pocong capung Dibilang Nggak nyari gituan Bang Pulang-pulang Biru aja Ketai orang tua Ini mah biru Dijilatin setan Anjing Setan Demen banget sih Ikut Kalau menu favorit kita Bang Tumis toge Bang Amat telur dadar Sama mie goreng sih Paling itu Paling canggih sih Bang Sahur tuh Sahur Soalnya Kalo Pake yang lain-lain Kayaknya kurang sedep aja Sahur butuh yang Seger-seger gitu Bang Ape kek Gadis desa yang tangannya Kidal Nah kalo buka Nah kalo buka mah kita Biasa aja Bang Pasti Pasti Kalo buka nih Kita harus ada bakwan Tempe Amat tau Itu aja udah Kalo buat Nokasnya kan Nasi Kalo buat Jadinya sih Di bulan puasa Tahun ini sih Apa namanya Kehilangan bapak sih Biasa kita Ngumpul bareng Buka puasa bareng Sahur bareng Tahun kemarin tuh Bapak gue meninggal Pas bulan puasa ini Bang Pas mau sahur Pas mau sahur Meninggal Apa namanya Biasa dehidrasi Kekurangan cairan Gitu deh Makanya Puasa sekarang Agak sepi Jadinya gitu Bang Bokap gue Pinter main golok Kadang bisa Jangan di atas bola Bapak gue Yang gue inget Dari bapak gue Adalah ini Bang Apa namanya Bapak gue kan Apa namanya Gue juga Nasiran Betawi kan Jadi kalo Duelan asinan tuh Mak gue yang bikin Bapak gue yang ngiderin tuh Kalo pulang-pulang tuh Dia Senengnya tuh Kalo lagi buka puasa bersama Jadi kalo pulang dagang Dia selalu nyepetin Untuk dateng lebih awal Soalnya pengen buka bersama Sama-sama keluarga Gitu Bang Gitu Kata-katanya ini sih Jangan membuang sampah sembarangan Kata-katanya sih Intinya Kalo Keadaan kita masih belum Cukup banget Jangan macem-macem hidup lo Gitu aja sih Bang Karena bisa Kalo lo udah Kasarnya aja deh Kalo udah kita kismin Terus ngerugin orang Tambah kismin lagi Bang Ini kalo kismin Jadi orang baik aja deh Kata-kata gitu Bang Itu saat Bapak gue Kagak ada sih Bang Makanya Nganterin Bapak gue kan Kadang udah lemes tuh kan Udah lemes Terusnya gue nganterin ke rumah sakit Gue ngeliat tuh di mobil Di mobil tetangga gue tuh Bapak gue tuh udah Kagak bisa ngomong apa-apaan lagi Jadi biasanya Ngomong terus kan Ini terbaring lemes Sampai Ya pokoknya Sampai sahur dah Pokoknya Disitu beliau udah kagak ada gitu Maksudnya Jadi Sedih banget sih Kagak ada Bapak gitu Cita-cita gue sih Apa namanya Bang Gue Pengen Membuktikan Kalo gue tuh bisa Ngebahagiain orang tua gue Cita-cita gue tuh Pengen ngebahagiain orang tua gue Pengen nyenangin saudara gue Pengen Menyenangkan temen-temen Gue juga gitu Bang Jadi intinya Suatu saat Kesuksesan gue tuh Berguna Bagi temen-temen deket Bagi saudara Dan semua orang gitu Bang Wah nyokap Arti nyokap nih Bang Keramat tunggal Udah itu aja Kudu dijaga itu mah Ngeri Bang Wah Ramadan Bulan yang berkah Menurutku Bang Soalnya Beda sama Bulan-bulan lainnya gitu kan Kalo bulan Ramadan kan Apa namanya Suasana tuh Kayaknya beda aja gitu Bang Kayak keliatan rame gitu Kalo Tapi kok setelah bulan Ramadan selesai Kayaknya sedih banget gitu Ya kan Kayak suasana tuh Beda banget gitu Makanya bulan Ramadan tuh Bulan yang spesial buat gue lah Bulan yang sangat berkah lah Bang Soalnya kita jualan apapun Pasti rame dah Pesan-pesen nih buat temen-temen yang masih ketemu bulan Ramadan saat ini ya Gue terawih juga bolong-bolong Pokoknya ya Pokoknya jaga kesehatan aja brother ya kan Pertingkat kualitas diri kita Biar di mata orang Kita tetap menjadi orang yang baik dan santun Kasih kuat-kuat lagi terakhir Kuat-kuat lagi yang terakhir ya Kuat yang terakhir nih Tutup sama techline Techline ya Kuatnya apa ya Bang Yang bebas Yang lucu-lucuan aja Yang lucu-lucuan aja ya Buat lo brother gue ya Giliran pacar lo nyuruh ke rumah aja Lo cepet banget Kayak paket express Giliran emak lo suruh beli minyak tanah Buset Lo bilang tartur-tartur-tartur-tartur Jangan kayak begitu ya Payah sapu kantin Relax kalau maksimal Anjay-anjay-anjay Brother gue Hehehe 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 Hehehe